Intro Pemirsa seperti biasa dalam segmen aspirasi masyarakat kali ini kami membuka line telepon di 0451 452 414 Anda bisa memberikan aspirasi Anda ataupun informasi yang patut atau penting untuk ditahui oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dan Arya kita juga menampilkan kembali informasi perkembangan COVID-19 di Sulawesi Tengah Di Sulawesi Tengah sendiri terkonfirmasi positif sebanyak 207 orang kemudian proses laboratorium 85 orang Sementara yang meninggal atau menjadi korban meninggal dunia adalah 7 orang Sementara barcode yang tertera di layar TV Anda bisa Anda gunakan dengan handphone pribadi Anda untuk mengetahui data secara lengkap juga terkait dengan COVID-19 secara global tentunya Iya namun Arya saya juga mendapat informasi bahwa untuk Kota Palu ini sudah 0 kasus per hari ini ya? Betul, walaupun 0 kasus ini sejak kemarin kalau nggak salah ya, walaupun di Kota Palu sudah tidak ada kasus lagi terkonfirmasi dan juga terkait dengan COVID-19 Namun ini bukan berarti kita bisa lepas begitu saja dan lengah untuk tidak memperhatikan protokol kesehatan karena justru di masa-masa seperti ini itu bisa saja kembali terjadi ketika kita lengah Untuk itu protokol kesehatan dengan terus menjaga kebersihan kesehatan kita, cuci tangan, jaga jarak, kemudian juga menggunakan masker pada saat di luar maupun di dalam ruangan ini sangat penting sekali untuk tetap menjaga agar Kota Palu khususnya ini bisa 0 kasus Baik, pemirsa di 0451 452 414 Anda bisa bergabung dan memberikan aspirasi Anda di segmen aspirasi masyarakat kali ini Ya baik, beberapa informasi yang telah kami sampaikan juga pemirsa terkait dengan banjir yang melanda di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tengah dan ini tentunya menjadi satu warning juga buat kita semua bukan hanya mereka yang sudah terkena saat ini Tapi kita di Kota Palu pun juga harus berjaga-jaga, jangan sampai sampah-sampah yang berada di selokan-selokan di jalan-jalan Kota Palu ini akhirnya membuat genangan air ini Air yang dari selokan atau drenase ini bisa meluap dan juga menggenangi jalan raya Betul, karena tadi juga kita sudah informasikan begitu Arya, ada di daerah Lonjoduyo begitu ya, sampah-sampah ini berserakan di jalanan padahal itu jalan umum Akhirnya masyarakat membiarkan sampah itu tergeletak dan juga sengaja dibuat untuk menutup jalan itu agar tidak dilewati oleh pengendara sebagai bentuk protes warga Karena masyarakat setempat tidak peduli dengan lokasi ataupun juga kebersihan di wilayah mereka Semoga ini mendapat perhatian dan respon cepat dari kelurahan setempat dan juga pemerintah Kota Palu Paling penting itu sebenarnya RT-nya ya, RT kemudian juga lurah, itu bisa bekerja sama ya Untuk sama-sama membersihkan dan juga membuat wilayah itu kembali bersih dan juga bisa dilewati oleh banyak orang Betul, ada juga tadi jalan zebra yang memang nampak banyak yang rusak begitu ya Apalagi kondisi musim hujan seperti ini memang potensi rusak berat ini dan menyebabkan terjadinya kecelakaan juga tinggi Betul, semakin deras hujan, semakin banyak juga orang yang melewati jalan tersebut ini akan semakin pelan-pelan mengikis ya Merusak jalan tersebut dan bisa membahayakan buat para pengendara Betul, dan bukan hanya di jalan zebra saja, ada beberapa titik memang di jalan yang ada di Kota Palu ini memang rawan terjadi kecelakaan begitu ya Karena rusak parah Kita berharap semoga instansi terkait bisa segera melakukan peninjauan begitu dan juga melakukan perawatan dan juga meremajakan kembali jalanan tersebut agar bisa dengan nyaman dilewati oleh para pengendara Khususnya ini yang jalan di Patung Kuda ya Patung Kuda itu pun juga di perempatan tersebut juga sudah lama ini rusak kemudian sempat ditimbun juga Tapi ya dikarenakan banyak kendaraannya lewat apalagi truk dan juga mobil-mobil kendaraan berat ini sering melewati jalur tersebut akhirnya jalan ini pun kembali rusak Oke baik, kembali Anda bisa bergabung bersama kami di 0451 452 414 pemirsa Aspirasi Anda kami tampung di segmen aspirasi masyarakat kali ini Masih dalam suasana lebaran idul adha ya, idul kurban juga ini berbicara tentang berkurban beberapa instansi pemerintah yang ada di Kota Palu dan juga pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga sudah melakukan proses melaksanakan pemotongan hewan kurban gitu ya Untuk tahun ini sendiri, tahun 1441 Hijri ya, pemerintah daerah Sulawesi Tengah ini berkurban sebanyak 166 hewan kurban Wow, lumayan banyak ya Dan ini terdiri dari 159 ekor sapi, kemudian juga 6 ekor kambing dan 1 ekor domba Oke ini semoga yang apa ya, pantas menerimanya bisa mendapatkan jatah dari pembagian hewan kurban ini ya Karena memang sesungguhnya di idul kurban ini ketika kita berkurban, yang akan kembali ke sang halik ini adalah ketakuan kita Ketakuan kita, dan kemudian juga daging ataupun dari hewan kurban yang kita berikan kepada mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang pantas dan mungkin lama tidak merasakan atau menikmati yang namanya daging Daging gitu ya, sapi, kambing, berbagilah istilahnya ya Oke baik, jadi kemarin Arya gimana? Kurban atau? Alhamdulillah, berjalan dengan lancar Oke baik Kami tetap membuka line telepon di 0451 452 414 Di line telepon kami kami buka, silahkan Anda saat ini sedang berkumpul dengan keluarga Menikmati hari terakhir liburan Betul Sebelum besok beraktifitas Setelah long weekend ya Betul, silahkan Anda bergabung bersama kami di sini, di line telepon untuk membahas apa saja yang terjadi di lingkungan Anda Baik, ini juga tadi ya, yang menarik bahwa idul adha kali ini juga Presiden Joko Widodo menyumbang satu ekor sapi ya Ya, ini sapi yang berjenis Brahma PO Oke Dengan bobot mencapai 950 kg Wow Dan ini diserahkan kepada warga yang ada di keluarga di Kota Palu Oke, kita tahan dulu, ada Pak Andi di Jalan Bali yang sudah bergabung bersama kami, Assalamualaikum Pak Andi Waalaikumsalam Silahkan Ini mau menginformasikan saja untuk seluruh warga Kota Palu Karena sekarang kan musim hujan itu Iya Nah, sedikit hujan, sedikit hujan Baru sering banyak warga yang sering buat sampah di selokan Oke Nah, begitu hujan keras, tas Sumbat itu selokan Eh, dorang mengeluh, kenapa banjir meluap? Padahal dorang sendiri punya kelakuan itu Baik Buang-buang sampah ke selokan Baik Jadi, kami berharap Warga Kota Palu mempunyai kesadaran yang tinggi Untuk membuang sampah pada tempatnya Jangan dibuang di selokan Baik Utamanya, itu biasa saya lihat Ada bagali-gali pasir Pasirnya dibuang ke got Akhirnya itu got jadi dangkal Baik Bukan cuma sampah saja Tapi tanah juga dibuang ke got Iya Malah ada sebagian warga yang Di depan rumahnya itu tidak mau dialiri air got Akhirnya dia tutup batu Oh, oke Dia blok Oke Jadi, tidak bisa mengalir itu Tersumbat begitu ya Tersumbat Sengaja disumbat sama itu orang Karena mungkin ada bau busuk yang lewat Ininya Tapi kan itu sebetulnya tidak bagus Yang begitu Ini akan menggenangi jalan umum begitu ya Yang kena dampaknya itu Bagai yang lain, kasihan Pak Andi Pak Andi tinggal di Jalan Bali Jalan Bali sendiri kondisinya Saat ini karena memang kan ini Jalan Bali sendiri kondisinya Itu ada dua got Sebelah kiri dengan sebelah kanan Kalau di depan lapas itu Gotnya yang baru itu masih belancar bagus Tapi got yang lama yang di depannya lagi Sebelah jalan itu, itu sudah Rusak Tidak berfungsi dengan baik Tidak berfungsi dengan baik Ada beberapa yang sudah di Orang tutup jalurnya Gitu Jadi mungkin dari pemerintah terkait Mungkin bisa Apa namanya ya Melihat kembali kasihan itu Tapi Pak Andi Biasanya ada inisiatif warga setempat Untuk gotong royong Begitu untuk membersihkan bersama Ada Tapi kan kita tidak Rata-rata kan kita Masing-masing di depan rumah sendiri Oke Baik Baik Kita kan tidak mungkin Mau suruh orang di depan rumahnya Kasih gue Betul Betul Harus punya besedaran sendirilah Tidak ada inisiatif dari RTS setempat juga Pak Andi Untuk menggerakkan Ya, menggerakkan masyarakat Di sekitar situ Yang saya lihat selama ini sih Kurang Jadi mungkin harus ada ini Dari pemerintah mungkin juga Harus melihat dari yang Dari PU orang kali itu Mungkin gotnya itu sudah butuh Pernama jalan kembali Karena sudah dangkal sekali Ya, karena di daerah Maesa Dan juga jalan Bali Termasuk daerah yang Cukup rawan juga Karena dari posisi atas Begitu ya Ini bisa membawa banyak sampah Lebih tinggi Dibandingkan dengan Jalan di Patimura itu Betul Jadi begitu hujan keras Disitu rawan panjir memang Betul Baru kondisi got Di sekitar situ itu Sudah ada yang ditutup Ada yang rusak Ada yang apa Jadi pasti panjir Mana jalan tersebut juga Tidak terlalu lebar Begitu Pak Andi ya Betul Ya, oke Baik Itu saja yang ingin disampaikan Pak Andi Itu saja Baik Terima kasih Pak Andi Sudah bergabung Terima kasih Terima kasih Bapak Andi Malik Di Jalan Bali Sudah bergabung bersama kami Terima kasih Terima kasih